lumayan ya kecil-kecil cabe rawit ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Kak Usup Oke kali ini saya mau merakit sebuah emblem ini disini sudah saya sudah mempunyai box bekas apa ini CDI sepeda motor ya sudah saya pasangin terminal speaker seperti ini ini kabel-kabelnya dan sini juga sudah saya bolongin seperti ini yang pertama ini ada ampli mininya ya kit yang seperti ini yang sudah ada potensionya jadi potensi ini sudah include dengan tombol on off nya bisa kalian lihat disini sudah ada tulisannya input power dan juga output jadi nanti kita tinggal sambung-sambung saja kemudian saya juga sudah menyiapkan ini ini adalah mesin modul Bluetooth receiver seperti ini ya yang sudah saya ambil mesinnya dan saya sudah sambung kabel seperti ini kabel hitam 2 ini adalah kabel ke arus listrik ya dan yang merah sama hitam ini outputnya jadi ground R dan L saya juga sudah menyiapkan modul charge oke modul charge seperti ini disini sudah ada tulisan B plus B min dan out plus B min nanti kita tinggal rangkai saja ini juga saya juga punya baterai bekas HP sudah metang sembilan bulan seperti ini ya tapi nggak apa-apa masih bisa kita gunakan dan juga sedikit kabel oke pertama kita langsung sambungkan saja baterainya ke modul charge Hai tinggal kita sambung-sambung saja hati-hati-hati dan teliti ya jangan sampai keliru main dan plusnya kita ambil kabel sambungkan ke out modul charge nya pelan-pelan saja Hai sambil diteliti jangan sampai ada yang salah jalur Hai karena kit-kit seperti ini biasanya rawan sekalinya salah dia langsung mati Oke kalian lihat seperti ini ya jadi kabel ini nanti dapatnya ke modul kit ampli kita potong kabelnya sesukupnya ya segini kurang lebih kita kemudian kita kasih timas dulu ya nanti gampang untuk penyulderannya nanti kita sambungkan ke ini power plus dan min sekali lagi hati-hati dan teliti jangan sampai keliru dalam pemasangan kabel karena bisa berakibat fatal oke kita kasih timah terlebih dahulu seperti ini yang main kita sambungkan ke main yang plus kita sambungkan yang plus untuk hitam untuk jalur main dan yang merah jalur plus oke sudah tersambung kemudian kita ambil modul bluetoothnya oke ini adalah jalur output ya kena itu ada ground R dan L kenapa yang ground tidak saya kasih kabel karena yang ground kita ikut di di jalur powernya ya di power inputnya jadi kita tinggal pasang kabel yang R dan L saja oke setelah terhubung seperti ini sekarang kita cari jalur saklarnya untuk pemasangan power pada bluetooth receivernya oke kabel dua ini adalah kabel power ini adalah jalur plus dan ini main kita kasih timah dulu sekali lagi jangan sampai kebalik teliti dalam pemasangan oke setelah terangkai semua seperti ini kalian lihat bisa lihat ya kita coba charge dulu apakah sudah bisa masuk nah oke lampunya menyala merah kalau penuh biasanya dia akan berubah menjadi biru oke kalian perhatikan ini rangkaian sudah jadi dari baterai ini masuk ke modul charge terus output modul charge nya ke jalur power ampli seperti ini kalian bisa lihat oke dan ini inputnya dapat dari modul bluetooth ya itu yang ground nya output tidak saya kasih kabel karena sudah ikut di power power ini ini main sudah ikut main satu jalur dan pemasangan power nya ini ini adalah kabel dari saklar dan yang ini main ini potensio nya sudah include dengan tombol on off ya jadi tidak perlu kita kasih tombol on off lagi ini jalur output nya oke nanti kita tinggal pasang ke sini ke terminal speaker tinggal kita sambung-sambungkan ke kabel ini saja oke langsung saja kita sambung-sambungkan ya untuk jalur outputnya juga ada main dan plus jangan sampai keliru teliti sebelum menyambungkan pelan-pelan saja jangan sampai menempel ke terminal sebelahnya oke kita sambung-sambungkan yang satu lagi oke sudah tersambung semuanya seperti ini bisa kalian lihat ya dan yang terakhir tinggal kita toto-toto saja kita rapiin kita masukkan semuanya kita tata dengan rapi serapi mungkin kita lepas semuanya kita masukkan ke dalam lubang ya potensio nya seperti ini kita kunci lagi dengan murnya oke kalian tata-tata sendiri saja ya sesuai keinginan yang rapi kita masukkan-masukkan saja semuanya cari posisi yang pas oke setelah saya tata seperti ini ya oke ini potensio nya baterai nya ini modul charge nya ini sudah saya kasih lubang seperti ini oke langsung saja kita sambung ke speaker nanti kita coba ya nanti saya akan mencobanya dengan speaker ini berapa in ini 2 in atau berapa ini 2 in kemudian saya nanti juga akan mencobanya dengan speaker 8 in dan nanti saya juga akan mencobanya dengan speaker 10 in dan 12 in tonton terus sampai habis bagaimanakah suaranya oke kita sambung dulu yang merah plus yang hitam main oke setelah tersambung semuanya tinggal kita coba kita ambil hp nya dulu ya oke sudah ada hp nya kita hidupkan tinggal kita puntir ke kanan saja setelah ceklek itu berarti dia sudah hidup kita hidupkan bluetooth nya oke kita cari dan sambungkan sebentar tunggu sebentar nah oke sudah terhubung ya kita buka youtube kita play oke sudah bunyi mantap kan oke 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 selamat menikmati oke sekarang kita coba pakai speaker 8 in ya kita lepas dulu speakernya yang satu kita pasang kabel speaker yang 8 in terima kasih oke sekarang saya mau coba pasang dengan ini oke itu yang di atas adalah speaker 10 in dan yang bawah 12 in sudah saya sambungkan dengan kabel seperti ini oke kesini ya sudah saya sambungkan sebentar kita lihat dulu oke sambung ya sekarang kita coba bagaimana suaranya simak terus videonya pertama-tama kita hidupkan dulu kita puntir gini aja oke sudah hidup tinggal nunggu bluetoothnya connect ya sudah connect kemudian kita coba apply oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video kreatif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.